Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome back to Daily Lifestyle Special Chinese New Year. Apa kabarnya nih viewers? Ngomongin soal Chinese New Year nih tak. Menurut kalender China, 2023 itu merupakan tahun kelinci air loh. Betul banget Caca. Nah, kalau aku sempat baca juga, kalau kelinci ternyata melambangkan kesabaran dan juga keberuntungan. So, kira-kira apa nih harapan kamu untuk tahun ini Caca? Hmm, kalau aku sih harapannya semoga di tahun ini rezeki dan jobnya bisa tambah banyak ya. Jadi cuannya makin banyak kita. Amin, amin, amin. Sesuai dengan kelinci yang melambangkan keberuntungan. Nah, kalau kamu gimana tak? Ya, kalau Caca kan soal cuan. Sebenarnya aku juga sama sih kebetulan ya. Tapi tahun ini aku berharap semoga kehidupan ini lebih damai aja sih Caca ya. Gitu sih kalau aku. Nah, kalau viewers, tadi kan kita sempat ngomongin Chinese New Year ya. Kira-kira Daily Lifestyle punya berita apa sih Caca hari ini? Jadi gini Serta, karena momennya lagi Chinese New Year, ternyata Albert Yanuar, salah satu fashion designer yang super keren ini, baru aja mengeluarkan koleksi terbarunya khusus Chinese New Year dengan tema Oriental Rhapsody. Nah, setuju banget sama kamu Caca. Ini kayak baju yang kita pakai nih Caca. Ini bagus banget tadi kamu fit, aku juga bagus warnanya. Ini keren banget sih pastinya ya. Nah, rancangan dari terbaru atau rancangan terbaru dari Albert Yanuar ini, ini special Chinese New Year. But anyway, tahun kemarin Albert Yanuar juga menampilkan karya Adi Busana-nya di iFashion Festival dan juga The Masterpiece 2022. Yang diselenggarakan oleh channel kebanggaan kita yaitu Lifestyle and Fashion. Nah, pasti viewers udah gak sabaran kan? Daripada lama-lama, langsung aja kita saksikan yuk berikut saja liputannya untuk kamu. Hai, saya Albert Yanuar. Selamat datang di butik saya. Dan hari ini saya akan menjelaskan beberapa koleksi terbaru saya untuk Chinese New Year 2023. Ya, viewers, Chinese New Year selalu menjadi momen spesial bagi masyarakat Tionghoa. Tak hanya merupakan awal tahun baru, pada kalender tradisional yang artinya merupakan waktu untuk menghormati dewa serta leluhur, momen Imlek juga menjadi waktu untuk dirayakan dengan berkumpul bersama dengan seluruh keluarga. Bertempatan dengan Imlek tahun 2023 ini, desainer Albert Yanuar menyiapkan koleksi spesialnya. Tim Daily Lifestyle berkesempatan untuk melihat hasil kreasi Albert Yanuar yang khusus ia rilis pada tahun kelinci ini. Untuk koleksi terbaru saya, saya mengambil tema Oriental Rhapsody. Jadi, di sini ada sentuhan warna-warna yang oriental, tapi ada juga segi unsur modernnya. Dari segi cuttingnya, di sini ada tiga color warna blocking untuk memberikan kesan modern. Dan untuk dari segi motif-motifnya, aku mengambil motif burung walet yang melambangkan awal yang baru. Jadi, untuk start di 2023, kita harus mempunyai positive mind untuk bisa lebih optimis di kedepannya. Dan di sini aku memberikan juga motif merak yang menjadi signature dari Albert Yanuar juga. Dan ini melambangkan kemegahan dan kebijaksanaan. Dan setiap motif-motif yang aku tampilkan ini punya meaning-meaning yang positif. Dan tentang kebijaksanaan ini, supaya kita melangkah di 2023 dengan lebih baik dan lebih bijaksanaan. Oke, brand Albert Yanuar sendiri ini sangat luas sekali ya. Jadi, kita ada lini dari menswear, womenswear, sampai ke kidswear juga. Nah, di sini aku juga menawarkan untuk baju anak-anak pria dan anak-anak gadis ya. Dan untuk motifnya sendiri itu, aku kasih varian yang lebih unik. Ini seperti motif panda. Bisa juga karena trend 2023 itu klinci, kita bisa bikin motif bodiran klinci juga. Meski Imlek atau Chinese New Year identik dengan warna merah, namun pada koleksinya kali ini, desainer yang ikut berlaga pada ajang iFashion Festival tahun 2022 lalu tersebut, menghadirkan Chong Sam dengan desain dan tone warna yang berbeda. Jadi, untuk color yang kita ambil di 2023 ini, warna navy itu menjadi salah satu poin utama, karena aku memberikan sentuhan yang lebih modern, bahwa untuk menggunakan Chong Sam itu tidak harus selalu merah, tapi tetap ada unsur-unsur warna emas di embroidery-nya. Warna emas itu juga melembangkan kebahagiaan dan itu harus ada di setiap baju-baju Chong Sam rancangan Albert Yanuar. Jadi, untuk pilihan bahan material yang aku gunakan, ini ada bahan duchess, terus ada tool, dan di sini memberikan kesan mewah, tapi namun tidak berlebihan ya. Dan ada paduan dua motif bahan ini, supaya ada tampilan baru yang aku tawarkan ke customer, supaya mereka tidak boring ya, tidak bosan dengan tradisional Chong Sam. Tak hanya menyiapkan Chong Sam yang fashionable untuk para wanita, Albert juga membuat Chong Sam dengan garis desain yang bervariasi untuk para pria. Jadi, untuk pilihan prianya, karena sekarang tuh pria sudah mulai modis sekali ya, jadi mereka berani untuk tampil berbeda dengan adanya cutting-cutting yang lebih modern, tapi tetap tidak melupakan unsur tradisional Chinese-nya itu dari kerah Chong Sam, dan ada sedikit sentuhan embroidery-nya. Jadi, beberapa customer pria saya, tidak suka yang terlalu delicate dengan terlalu banyak detail dan embroidery, jadi ada pilihan tetap dengan kancing tradisional Chong Sam, dan ada mindset yang dibordir seperti ini. Jadi, tetap kesannya elegan, namun tidak berlebihan juga. Albert Januar merupakan salah satu desainer yang konsisten merilis koleksi Chong Sam setiap tahunnya. Meski begitu, desainer yang sempat mengenyang pendidikan di Institut Marangoni Milan, Italia itu juga menawarkan desain Chong Sam yang berbeda. Jadi, untuk setiap desainer itu pasti mempunyai ciri khas masing-masing, jadi kita pun mendevelop motif dan desain itu sesuai dengan karakter kita sendiri yang bisa diterima oleh customer-customer kita. Untuk koleksi Chong Sam ini pasti akan selalu ada, dan setiap tahunnya itu aku memberikan detail-detail yang terbaru dari segi motifnya, dan juga cuttingnya, dan warnanya juga. Untuk koleksi yang terbaru ini, bedanya dengan koleksi yang lama adalah dari segi detailingnya lebih festive, dan untuk dari segi cuttingnya juga jadi lebih modern dengan adanya perpaduan tiga warna. Sebagai seorang desainer, Albert mencoba memuaskan kliennya dengan membuat busana multifungsi. Hal tersebut ia tunjukkan pada koleksi Oriental Rhapsody-nya pada tahun ini. Jadi memang brand Albert Januar sendiri ini adalah brand aspirational. Jadi, aku nggak pengen customer aku tuh cuma beli untuk occasion spesial seperti penganten dolang, pesta pernikahan, tapi mereka juga bisa memakai untuk event koktel, untuk Chinese New Year, untuk event-event lain. Jadi, ada baju pria atau anak-anaknya pun bisa memilih koleksi dari Albert Januar juga. Untuk kebutuhan Chong Sam ini bukan hanya di acara Chinese New Year aja, tapi untuk sepanjang tahun, karena bisa digunakan untuk acara sanggit atau lamaran, jadi mereka menggunakan baju lebih Chong Sam. Namun, di sini tergantung dari acaranya, ada yang di ballroom hotel, itu mereka memilih Chong Sam-Chor Sam yang lebih mewah, lebih megah dengan ada buntutnya, ataupun acara yang lebih simple, misalnya di rumah aja atau di restoran, mereka bisa menggunakan Chong Sam-Chor Sam yang lebih casual, yang udah ataupun lebih pendek, dan bisa juga two-pieces ya. Jadi, untuk Chong Sam sendiri, sekarang udah sangat variatif dan sangat modern ya, jadi tidak harus menggunakan kerah Chong Sam, tapi dengan ada aksen dari segi listing embroidery-nya, atau dari segi warna ataupun bisban, itu bisa memperkuat tema Chong Sam orientalnya. Jadi, buat yang misalnya ada beberapa customer aku yang kurang suka pakai kerah tinggi, mereka bisa menggunakan alternatif kerah lain yang lebih terbuka, tapi tetap ada unsur orientalnya dari segi bordiran atau cutting-nya. Jadi, untuk di 2023 ini, varian koleksi baru aku tuh luas juga ya, jadi nggak hanya motif burung-burung aja, tapi di sini aku menawarkan tampilan baru, ada motif kelinci juga, ada motif panda dan itu memberikan suasana baru ya. Jadi, bahwa Chong Sam pun nggak harus motif-motif yang berat seperti naga atau phoenix. Meski Chong Sam dikenal sebagai busana otentik bagi masyarakat Tionghoa, namun Albert Yanuar tetap memberikan sentuhan khas Indonesia pada hasil karyanya tersebut. Di Indonesia sendiri, itu udah mixed culture sekali ya, jadi kemarenpun aku ada sempat membuat Chong Sam, tapi motifnya, inspire-nya dari batik. Jadi, si suaminya pakai batik, tapi si wanitanya tetap menggunakan Chong Sam, tapi pattern-nya pattern dari batik gitu. Jadi, ini sebenarnya next collection. Setelah ini, aku lagi mendevelop, ini kisi-kisi ya, jadi menggunakan tenun, tapi dengan sentuhan oriental dan Chong Sam. Seperti diketahui bersama, usai pandemi, industri fashion memang kembali bangkit. Namun begitu, Albert tetap memiliki strategi untuk memasarkan hasil karyanya tersebut. Untuk koleksi Chong Sam di Albert Yanuar, itu ada yang ready stock dan bisa di pre-order. Ada juga yang bisa custom design, dan kalau memang mau bikin sekeluarga, itu kita bisa bikinin motif yang khusus. Untuk pilihan koleksi yang ada sekarang, ini bisa di pre-order, dan untuk warnanya sendiri, itu bisa di mix and match sesuai dengan selera dan tema para customer yang mengadakan event. Jadi, semenjak pandemi ini kan banyak acara yang tertunda atau cancel ya bahkan. Nah, jadi kita untuk ready toernya, itu sistemnya pre-order, dan bisa pilih warna. Jadi memang kalau diperlukan sekitar seminggu setengah sampai dua minggu, sampai bajunya bisa di-beli free. Jadi memang pilihan setiap brand itu berbeda-beda. Cuman kita memilih untuk bisa pre-order, supaya tidak banyak stokanan, memang ukuran kan berbeda-beda. Dan dari segi desainnya juga variatif, jadi bisa disesuaikan dengan selera dari customer-nya masing-masing. Wow, sangat luar biasa ya koleksi terbaru dari Albert Yanuar, special Chinese New Year ini ya, Tak. Pastinya dong, Caca. Nggak diraguin lagi deh kalau soal Albert Yanuar. Nah, Chinese New Year ini pastinya terasa lain karena adanya kesan modern yang berbeda dari tampilan congsam biasanya. Nah, jangan kemana-mana viewers, karena kita akan kembali lagi dengan berita yang nggak kalah seru dan menarik. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Stay tuned on Daily Lifestyle.